Pemirsa Kuasa Hukum, keluarga Dr. Aulia Risma menyampaikan, Dr. Aulia sudah mendapatkan tekanan baik secara fisik maupun sikit sejak tahun 2022. Bahkan ketika Dr. Aulia Risma kecelakaan pun, ia tetap mendapatkan tugas yang berat, seperti mengangkat galon tanpa ada dispensasi. Keluarga korban pun menyebut Dr. Aulia tidak meninggal karena bunuh diri. Almarhumah ini tetap mendapatkan tugas seperti pertama dia sebelum dioperasi, mengangkat barang-barang, mengangkat makanan, membagi makanan untuk senior juga, untuk dokter-dokterian tugas di ruang operasi. Dan tidak dari hasil-hasil yang tadi kami sampaikan ke Polda sebagai bukti laporan kami, WA-WA dan rekaman-rekaman, itu menunjukkan intimidasi yang luar biasa. Apakah ada pemicu menjelang-meninggalnya? Apakah ada pemicu utama gitu loh? Yang disampaikan beliau ada voice note kepada bapaknya, dia bilang bahwa dia sudah tidak kuat sekali dengan pola pengajaran yang diberikan kepada beliau oleh senior dan oleh dokter di sana. Beliau nangis bila merasa kesakitan satu badan karena sukurangnya untuk beristirahat. Ya sekali lagi itu tidak digupris. Pada tanggal 12 Agustus beliau itu masih visit ke ruang ICU. Itu disuruh menyiapkan makanan, suruh menyiapkan mengangkat kasur, mengangkat galon. Itu keluhan-keluhan almarhumah. Sampai dengan tanggal 13 itu ditemukan beliau meninggal. Yang perlu diklarifikasi Bang Hutman. Beliau meninggal bukan bunuh diri Bang Hutman. Jadi bukan bunuh diri ya? Kuasa hukum keluarga dokter Aulia Risma disebut mendapatkan intimidasi dan teror dari sejumlah pihak. Itulah yang menyebabkan pelaporan soal perundungan dokter Aulia Risma baru dilakukan pada Rabu kemarin. Keluarga tidak mau membuat laporan karena masih terintimidasi. Terintimidasi oleh siapa? Ini yang sedang kita gali Bang Hutman. Adiknya almarhum Aulia adalah dokter Nadia. Beliau juga dokter di salah satu rumah sakit di Sukabumi. Itu sering mendapatkan teror juga. Ini yang sedang kami mendapatkan pendekatan karena mereka takut sekali. Tadinya mereka juga tidak mau melaporkan ke polisi. Sebelum saya berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan, mereka minta jaminan dari Menteri Kesehatan untuk mereka mendapat jaminan keselamatan, mendapat jaminan bahwa ini akan diproses tuntas. Mereka menulis surat dan hari ini juga surat dibalas oleh Menteri Kesehatan bahwa Menteri Kesehatan akan menjamin mereka. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!